Intro Siapa sangka, berkat ketekunannya, seorang siswi SLB negeri gedangan Sidoarjo berhasil berkarya dengan menjadi make-up artis profesional. Ia bahkan akan dipercaya wakil Indonesia di ajak Lomba Make-up dan Body Art International Sidesco 2023 di Qatar. Ya, ia adalah Anissa Nurkamila. Siswi disabilitas ini kini terus berlatih bersama dua orang guru pemimpinnya agar bisa mengharumkan nama bangsa di event internasional tersebut. Prestasi ini diraih Anissa setelah berhasil menjuarai loba keterampilan siswa nasional peserta didik berkebutuhan khusus pada Oktober 2022 lalu. Anissa menang dengan menampilkan keterampilan kecantikan body art bertemakan One Stroke Zodiac. Anissa merasa bangga bisa terpilih mewakili Indonesia di ajak bergensi tersebut. Jirah pelanggan saya jirah penang di ajak pelanggan mehatan. Jirah pelanggan saya jirah pelanggan tata lihat sejak oleh CPNP. Jirah pelanggan saya jirah pelanggan mehatan. Apa pesenya, apa peminatannya, itulah yang kita kembangkan. Sehingga kebetulan yang Anissa ini dia sangat berminat di bidang keterampilan kecantikan dan merangkai bunga. Jadi ada dua hal itu yang menonjol di Anissa dan Alhamdulillah kalau sebelumnya dia dua tahun berturut-turut juara merangkai bunga tingkat nasional. Yang tahun ini, 2022, Anissa berhasil menjadi juara satu nasional LKSN di bidang keterampilan kecantikan. Sidesco Makeup and Body Art Competition merupakan lomba di bidang kecantikan yang dilaksanakan setiap tahun oleh organisasi Sidesco dengan anggota lebih dari 40 negara di 5 benua.